Ruang sidang PBB biasanya menjadi tempat berkumpulnya ratusan bangsa membahas berbagai solusi atas beragam permasalahan dunia. Tempat yang ramai dan tempat di mana berbagai diskusi berlangsung. Tapi pandemi COVID-19 membuat suasana markas PBB kali ini berbeda. Ruang-ruang sidang sepi. Seluruh gedung pun sempat disterilkan untuk melindungi para diplomat dari seluruh dunia dari virus corona. Tapi Indonesia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya duduk sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB gara-gara sebuah virus. Pekerjaan diplomasi terus berjalan. Salah satunya dikawal oleh seorang perempuan yang duduk sebagai Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di Kementerian Luar Negeri. Kalau menyesuaikan dengan tema yang dibawah Indonesia ini kan memajukan perdamaian itu tadi. Penerjemahannya sampai kepada hasil itu apa sebenarnya nanti? Sebenarnya tema memajukan perdamaian atau advancing sustainable peace ini bukan tema yang lahir dari suatu yang kosong karena ini merupakan lanjutan dari tema tahun lalu sebelumnya mengenai investing in peace. Pada saat kita tahun lalu bicara investing in peace kita bicara bagaimana kita harus melakukan menanam benih-benih perdamaian. harus dirawat, harus dijaga. Tapi setelah dirawat dan jaga bertumbuh apa yang harus kita lakukan? Kita harus memajukan. So ada act and action to move forward. Jadi harus memajukan perdamaian yang sudah dijaga. Kenapa temanya memajukan perdamaian? Karena kita sadar sekali pada saat kita akan menjadi presidensi bulan Agustus ini dunia itu sudah berubah mas. Sudah lagi bukan dunia yang kita kenal lagi. Karena adanya situasi pandemik dan fakta bahwa memang wajar saja berbagai negara memfokuskan segala sumber daya yang ada dari dalam negara itu untuk countering atau merespon terhadap pandemik. Tapi kita juga sadar jangan sampai kerja untuk merespon pandemik itu melupakan tanggung jawab untuk menjaga pilar keamanan dan perdamaian. Kenapa? Karena kalau situasi tidak aman misalnya negara konflik karena pandemik akan memperparah situasi kemanusiaan yang ada di suatu negara itu. Buat negara-negara kita yang syukur pada Tuhan kita aman ya kita bukan negara yang berkonflik tapi kalau kita tidak memperhatikan pilar-pilar security dan keamanan bayangin kalau kita sudah berhasil merespon terhadap pandemik. Tugas berikutnya kita apa? Coba recovering economy. Bayangin berusaha kembali mendorong perekonomian tapi suasana untuk berusaha untuk berakukan kerjasama ekonomi tidak ditunjang oleh perdamaian. Tidak damai, tidak aman. Betul, tidak aman. Jadi memang tugas kita adalah tetap agar Dewan Keamanan PBB di bawah Presidensi Indonesia punya komitmen untuk menjaga agar investasi pembangunan dan perdamaian yang sudah kita lakukan sebelumnya tidak hilang begitu saja karena adanya pandemi. Pada saat tahun lalu, Ibu bisa langsung ke sana bernegosiasi, berbicara dengan pihak-pihak yang terkait, negara-negara yang terkait juga, yang terlibat. Tahun ini, buktinya Ibu ada di Jakarta. Dan mengikuti sidang dari Jakarta. Lebih susah dong untuk bisa mengugolkan sebuah resolusi, mencapai sebuah kesepakatan, bernegosiasi dengan negara-negara anggota lainnya. Ya, tentu saja lebih, sangat lebih sulit. Terutama bagaimana kita harus menyesuaikan metode kerja kita dengan situasi yang baru. Tentu saja teknologi banyak membantu. Dan sebenarnya koordinasi kita dengan perwakilan kita di New York sudah sangat berjalan dengan baik. Tapi secara jam kerja juga saya yakin berubah dong. Nah, penatanya gimana? Apakah memang dibagi ada dua tim kah? Di Jakarta dan di New York? Atau bahkan interaksi juga dengan itu tadi yang Ibu Gerata bilang. Kalau terkait dengan negara lain, contohnya Korea Utara atau dengan Suria, ini kan harus berinteraksi juga dengan mereka. Mengatur jamnya ini bagaimana itu caranya? Nah, itu untungnya adalah saya juga dibantu oleh teman-teman yang masih muda, diplomat muda yang justru punya energi lebih besar dari saya. Saya punya teman-teman yang bekerja di bawah Satgas Dekah, Satgas Dewan Keamanan PBB. Mereka adalah tim yang dibentuk khusus semenjak kita terpilih untuk menangani isu-isu Dekah. Ini anak-anak muda ini masing-masing saya delegasikan tugasnya berdasarkan penanganan isu mereka menjadi pakar. Jadi terbagi dua tim, setidaknya dua tim ya antara Jakarta dan New York tadi. Arahannya jelas. Agenda yang diusung oleh Indonesia pun jelas. Tinggal bagaimana pelaksananya. Ini yang dilakukan secara lintas negara. Di Jakarta hingga ke New York. Para diplomat bekerja untuk menyusun resolusi yang akan ditawarkan Indonesia ke Panggung Dewan Keamanan PBB. Bene dan Rai adalah bagian dari Satgas yang bekerja siang dan malam untuk memastikan agenda Indonesia tetap berjalanan. Meskipun lokasi dan jam tidur mereka berbeda jauh. Lalu bagaimana mereka mengatasinya? Selamat malam ya Mbak Bene ya. Sama sama saya ya. Halo Mas Timi, selamat malam. Oke, dan ada Mas Ray Rayanul Sang Haji. Selamat pagi Mas Ray waktu New York. Selamat pagi waktu New York Mas Timi. Oke, sedikit pengenalan dulu. Mas Ray dan Mbak Bene ini satu divisi ya? Atau bagaimana sih sebenarnya ini? Karena setahu saya mengerjakan hal yang sama. Hanya saja Mbak Bene mengerjakan bagian Jakartanya. Mas Ray bagian New Yorknya. Mungkin Mbak Bene bisa kasih sedikit gambaran. Apa sih yang Mbak Bene kerjakan? Jadi gini Mas Timi, selama keanggotaan kita di Dewan Keamanan PBB 2019-2020 baik itu di Jakarta maupun New York kita punya yang namanya Satgas Dewan Keamanan PBB atau Satuan Tugas Dewan Keamanan PBB. Kebetulan Mas Ray itu Satgas di New York sementara saya bersama rekan-rekan yang lainnya ini bertugas di Satgas di Jakarta. Jadi kita sama-sama saling koordinasi sebagai dua-duanya anggota Satgas di KPBB. Oke, jadi secara badan nih sebenarnya satu lah ya timnya Mbak Bene dan timnya Mas Ray. Sama-sama Satgas. Tapi ini Satgas yang mengurusi apa Mas Ray? Khususkah di fokus tertentu gitu Mas Ray? Di New York kebetulan kita diberi tanggung jawab untuk mengurusi isu counter-terrorism dan kebetulan juga menjadi mirror kita di Jakarta adalah Bene. Ketika tahun 2018 ketika kita pertama kali ada pengumuman bahwa kita terpilih sebagai anggota DKBB periode 2019-2020 Ibu Menlu saat itu dalam konferensi persnya bersama Pak Presiden Jokowi juga bahkan waktu itu seingat saya Pak Presiden Jokowi yang sampaikan ada prioritas 4 plus 1 Indonesia di DKBB sama anggotaan. Salah satu prioritasnya itu adalah untuk memajukan pendekatan yang komprehensif mengenai isu penanggulangan terorisme. Oke. Nah itu kan dirumuskan di Jakarta pasti melalui Ibu Menlu juga. Sampainya ke New York apa dong tugasnya Mas Ray dan rekan-rekan untuk mengwujudkan apa yang sudah dirumuskan Jakarta itu? Memberi gambaran kayak kita nih yang tidak paham sebenarnya prosesnya. Gimana Mas Ray? Terima kasih Mas Timi. Jadi yang disampaikan oleh BNA tadi kita coba terjemahkan, kita coba sampaikan kepada counterpart kita yang berada di New York dan kita coba melihat dinamika, feedback, dan masukan dari mereka tentang ide-ide yang kita coba sampaikan tadi. Jadi terus terang, kita sebagai corong di sini, kita melihat dinamika di lapangan, dan kita menyampaikan hal itu kembali kepada Jakarta. Lebih rumit dong ya negosiasi dengan siwasana COVID seperti ini. Mas Ray pun harus bertemu dengan perwakilan dari negara-negara lain, juga online kan Mas Ray, tidak bisa bertemu tata muka langsung dong. Tambah lagi, harus berkoordinasi dengan Jakarta yang perbedaan waktunya itu separuh hari. Mungkin Mas Ray boleh cerita, di awal-awal terutama, suka stres nggak mengatur jam saya harus ketemu dengan orang ini. Kadang-kadang orangnya aja nggak ada di New York juga, di negaranya dia. Abis itu harus kontak Benny lagi. Entah jam berapa pula itu. Itu nggak aturnya gimana Mas Ray? Ya, ini salah satu pengalaman unik. Kita saat ini sedang terlihat dalam suatu proses negosiasi, dan ada beberapa teman dari anggota Dewan Kameran PBB lain yang saat ini sedang berada di pusatnya masing-masing. Ada yang berada di Berlin, ada yang berada di Dominika. Jadi, untuk mengatur pertemuan di antara kita 15 saja sudah cukup sulit. Karena kita mau negosiasi sore waktu New York, tapi teman di Berlin sudah tengah malam. Jadi, sebelum kita negosiasi, kita sudah negosiasi dulu mengenai waktunya, kapan kita bisa mulai. Dan akhirnya kita cuma bisa negosiasi selama satu atau dua jam. Belum lagi harus lapor kepada Benny. Jadi, kalau antara kalian berdua deh, Mbak Bene dan Mas Ray, siapa yang ngalah jamnya? Karena di saat kita tengah malam, mereka tengah hari. Di saat Mas Ray tengah malam, kita yang tengah hari. Jadi, siapa yang sering ngalah untuk jam yang lebih nyaman dibandingkan dengan yang lainnya? Coba, Mbak Bene dulu deh, Mbak Bene. Kita biasanya ada slot-slot waktu tertentu ya, yang kita tahu bahwa, wah, ini New York pasti sudah bangun nih. Jadi, saatnya kita kirim dokumen. Terus, nanti ketika New York bangun, otomatis kan sudah malam di Jakarta. Jadi, saya pamitan dulu sama Mas Ray. Mas, nanti kalau ada apa-apa, dikirim aja dokumennya. Nanti ketika saya bangun paginya, nanti saya cek. Kalau Mas Ray, gimana tuh mengatur jam janjiannya? Atau kapan kita bisa ngomongin soal ini nih? Janjiannya di jam berapa itu? Jadi, critical point itu sekitar, kalau biasanya selama ini pengalaman sekitar jam 12 malam dan jam 7 pagi. Jadi, ketika jam 12 malam, Bene suka kirim WhatsApp. Dia bilang, Mas, ini cuma sekedar dikirim aja, bacanya besok pagi aja. Tapi kalau kita sudah lihat kan, kita nggak bisa tidur malam. Karena kepikiran. Karena kepikiran. Akhirnya, biasanya diskusi sampai jam 1, jam 2. Kemudian besok paginya juga sama. Bene sudah, kadang-kadang saya coba ngirim dokumen, Bene bilang, Mas, bentar Mas, lagi nyetir. Atau lagi di jalan. Tapi, bisa diatur selama ini. Karena memang kelihatannya si Bene juga stand by 24 jam. Hampir 24 jam saat ini. Jadi, kendala time difference antara Jakarta dan New York, kita coba atasi ya, Bene, selama ini dengan komunikasi yang baik dan bantuan WhatsApp. Oke, menjadi ujian kekompakan nggak nih? Perbedaan waktu. Lu dong sekali-sekali, yang malam, gue udah gantuk nih, gitu-gitu. Mungkin pernah terjadi nggak, Mas Re? Tiap hari bales-balesan. Kalau dia kirim tengah malam, besoknya. Besok kita bales juga kirim tengah malam. Saat bersidang pun tiba. Sidang yang biasanya dilakukan di gedung pusat PBB di New York, Amerika Serikat, kini pindah ke sebuah ruang di gedung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang duduk mewakili Indonesia selaku Presiden Dewan Kamanan PBB pun bersiap untuk memimpin sidang ini. Tapi tentu saja, para anggota Dewan Kamanan PBB tidak berkumpul di gedung Kementerian dan Luar Negeri. Melainkan berada di rumah maupun kantor mereka masing-masing di negara mereka masing-masing. Layaknya sebuah kantor yang menerapkan work from home, sidang DKP PBB pun melakukan anggotanya dari rumah. karena tetap mengikuti jam New York, sidang pun dimulai pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dan tidak jarang berlanjut hingga lewat tengah malam. Semuanya demi peran aktif Indonesia memberikan dampak bagi stabilitas dan kesejahteraan dunia sesuai dengan ide para Founding Fathers kita.